Anda lihat banatus syaraif Anda lihat sekarang syarifah-syarifah Yang tidak taat kepada Rasulullah Membuka aurat Sekarang sudah digandeng dengan orang lain Saya itu kawin syarifah Saya itu disuruh cerai saya Bungu sampai Jangan masuk tak spil Tidak boleh Bapaknya biar Nanya itu Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma habib saja Sedangkan syarif angkat Sehingga kita berani kurang ajar dengan syarifah Kita berani mengenteng dengan syarifah Bahkan berani mengawin syarifah Bagi saya dulu lagi Bagi saya mau ada kesalahan Tubuhnya Yang dari gaging Rasulullah Dari Fatih Lutuz Zahra Sekarang sudah dini mati orang lain Sekarang sudah dini mati orang lain Oke guys Sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys Tau gak kalian bahwa Habaib dari kaum Ba'lawi Yang selama ini kita sering bahas guys Sampai hari ini Mereka sangat memegang teguh Kafah Nasab dalam pernikahan Kafah ini Artinya kalau saya tidak salah guys Adalah Kesetaraan Sehingga Anak perempuan mereka Yang dikenal dengan sebutan syarifah Tidak boleh menikah Bahkan Juga diharamkan menikah Kecuali dengan seorang Habib guys Atau Sesama dari Keturunan Ba'lawi juga Dan Kalau Ada Seorang syarifah Yang menikah dengan Orang biasa Yang bukan Habib Atau bukan Garis keturunan Dari Ba'lawi Maka Salah satu Tindakan yang Ekstrim Yang akan Dilakukan Oleh kaum Ba'lawi tersebut Mereka Tidak segan-segan Akan menyuruh Orang tersebut Untuk bercerai guys Alasannya menurut mereka Adalah Orang Biasa Yang menikahi Syarifah tersebut Telah menyakiti Alawiin Dan ketika Menyakiti Alawiin Itu artinya Juga menyakiti Fatima Az-Zahra Dan Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Dan inilah yang terjadi Kepada saudara kita Yaitu Bapak Muhammad Ali Maskur Warga Pasuruan guys Gara-gara Beliau Menikah dengan Seorang Sarifah Kemudian beliau Mendapatkan sesuatu yang Tidak mengenakan Dari Seorang Habib Mulai dari Persekusi Kemudian Dipukul Dibawa ke Kantor Polisi Hingga Pada akhirnya Dia harus Bercerai Dengan istrinya Berikut ini Video lengkapnya guys Simak baik-baik Agar Kalian tahu Bagaimana Kronologis Lengkapnya Karena Beliau Juga Secara terang-terangan Menyebut nama Habib Yang telah Mempersekusi Dan Telah Memukul Beliau tersebut guys Ini dia Videonya Saya dengar-benar Sama nada Masalah Masalah Rumah Tangga Rumah Tangga Katanya sampai Pisah Ceritanya Ya Gini Masalahnya Saya kan Tidak Merasa Ngambil Ijirnya Orang Juga Ya Memang Saya itu Kawin Dengan Sarifah Jadi Waktu itu Selang Tiga Tahun Kurang lebih Tiga Tahun Jadi Ada Salah Satunya Anak Bunya Taufik Itu Mungkar Mungkar Saya Ketempat Itu Ketempat Lainnya Sampai Di Alhamdulillah Iyai Abu Sirot Memang Tunggu Saya Di Depan Situ Tapi Langsung Saya Dipanggil Kesitu Ketempatan Ada Anak Buah Di Situ Yang Yang Nyalih Saya Itu Orang Buah Itu Anak Buah Itu Ditugaskan Mas Kayaknya Gitu Karena Sudah Mandir Ya Masalahnya Kalau Tidugaskan Saya Sampai Di Itu Ketemu Saya Langsung Saya Didepon Tidak 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 Takut Maksudnya Tidak Terima Apa Apa Yang Sampaikan Kira Kira Mas Ya Itu Suruh Waktu Itu Sekitaran Mau Maghrib Jadi Dia Telepon Anak Buah Itu Telepon Tidak Terima Kau Harus Datang Kondok Tak Tunggu Kondok Kalau Tidak Datang Tak Hancur Oh Ya Saya Pasti Datang Langsung Datang Gimana Habis Sisa Sendirian Waktu Itu Saya Mau Kesendirian Ya Abdullah Itu Nyuruh Perangkat Atau Pacar Ya Suruh Damping Damping Lekat Nung Minang Kondok Itu Waktu Samen Kesana Istri Posisi Dimana Posisi Di Tuku Warna Oh Ditinggal Ya Saya Sendiri Disampai Berangkat Sama Pacari Terus Sampai Sama Gimana Pak Yaitu Nunggu Tidak Gitu Lama Kota Tafik Datang Langsung Panya Mukul Dan Coba 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 Tanpa Salam Tanpa Apa Langsung Kemudian Sama Dipukul Dipukul Kurang Lebihnya Tiga Kali Tas 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 Gitu Yaitu Ngomong Masalah Yang Tanya Kau Kawin Itu Mana Tanya Walinya Kalau Memang Dia Itu Memeluruskan Otomatis Kalau Memang Daksa Diakar Lagi Kalau Memang Meluruskan Tapi Kata Kata Pek Kata Bukan Meluruskan Kalau Lihat Om Komongannya Komongannya Tapi Kan Waktu Nikah Pak Mas Dengan Istri Kan Sesah Kan Ada Wali Ada Semua Setia Maksudnya Itu Kak Winsiri Malah Keluarga Masih Kakaknya Kakaknya Ibunya Biasa Biasa Aja Tapi Kediajadan Ini Langsung Jadi Dia Otomatis Tidak Begitu Harmonis Karena Ada Penekanan Penekanan Zaman Diteror Bagaimana Bukan Diteror Masalahnya Waktu Itu Langsung Habis Kukulin Tidak Lama Dia Nelfon Ke Polres Masalahnya Mas Ya Sebuah Saya Ke Polres Jadi Anggota Datang Bawa Polres Setelah Tidak 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 Polisi Datang Saya Dibawa Habis Saya Turun Keluar Dari Kantor Itu Kepulisinya Tanya Si Istri Loh Pihak Perempuan Mana Loh Di Toko Ayo Sana Langsung Diambil Ditunggu Ada Apa Ini Mau Bawa Ke Polisian Itu Saya Kepulis Saya Aku Menutup Kora 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 Masa Jualnya Jamu Sama Stency Habis Itu Langsung Ikut Kedua Kedua Polres Nyampe Di Polres Nyampe Di Polres Justru Yang Heran Itu Nyampe Di Depan Polres Yang Bawa Saya Malah Tanya Mas Ini Ada Mas Apa Loh Sampai Bawa Saya Kok Tau Masalah Sampai Tadi Itu Di Mas Apa Ketangkep Kalau Ditangkep Otomatis Saya Itu Sementara Diamankan Di Bala Desa Kedua Dua Di Kantor Desa Sampai Bawa Saya Dari Kita Tau Fik Saya Waktu Jualan Jadi Jem Punya Itri Saya Ini Sebelumnya Ini Jantanya Gita Setu Dibawa Bukan Langsung Di Ruangan Di Ruangan Kayak Gini Itu Bisa Ayo Basta Online Kok Langsung Naik Sama Ya Ditahan Di Ruangan Itu Tidak Di Ruangan Sampai Sampai Sama Istri Tapi Masalah Belum Jelas Ia Sampai Di Itu Tidak Ada Masalah Hanya Petugas Kepolisian Juga Bingung Sampai Ini Apa Terus Dini Tendak Jawes Pudul Dari Polisinya Bila Gitu Setelah Pulang Gimana Setelah Pulang Saya Pulang 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 masalahnya masalahnya situ udah ada pernyataan ada pernyataan kayak penekanan enggak boleh kumpul lagi intinya sama disuruh nalat juru bisa disuruh bisa yang buat pernyataan siapa yang berpanyakan kantor polisi disuruh bisa iya intinya itu saya enggak boleh jualan disitu jadi enggak boleh berjualan sama saya itu enggak boleh jualan apa enggak boleh kumpul-kumpul ini aja masalahnya asalnya saya kumpul ini yang dibuat masalah dibuat masalah bukan masalah jualannya masalah saya kumpul sama istri-istri intinya gitu tapi awalnya gara-gara sama nikah sama carifat kemudian yang dicari dibawa ke pondonya Taufik diteleponkan polisi iya di nginep di sana pulangnya sudah tidak bersama istri iya sama nunggu 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 cuman saya itu pulang dari itu pulang sendiri-sendiri sendiri-sendiri ya tapi situ udah jadi hubungan kita saya itu rentang-sendiri iya masalahnya ya sama dia takut kalau saya enggak dianya kayaknya takut Oh istrinya iya kalau tadi ya ada penangkatan ada pernyataan iya ada pernyataan dari stafik apa ada kalimat-kalimat yang ini dari stafik bahwa sama enggak boleh nikah sama sarifat ada penyakitnya tidak ucap tapi saya itu kayaknya mau diusahakan gitu diusaha bagi kerjaan iya intinya nggak boleh kumpul nama tarifat iya intinya itu tidak menyebutkan alasan tidak ya cuman waktu nanyain saya itu tanya wali saya cuma jawab kalau dalau wali itu pasti ada tapi umum kalau katanya orang gitu saya kalau janda bisa mewarikan diri tapi oh iya ini betul-betul cuman saya itu ingin tahu jawabannya Wah daksa kalau ada yang gitu ya mau kok disahkan kalau memang untuk meluruskan jalan kalau yang nasa kalau intinya kan ini kan untuk merusak hubungan saya sama istri bukan untuk meluruskan intinya kan gitu kalau meluruskan kan kalau menguruti yang daksa kan otomatis mau mau diakadlah kita tidak ada lagi iya kalau memang mau meluruskan tapi dia itu kayaknya mau merusak bukan meluruskan memuruskan iya sama tanpa belum belum jadi akhirnya sampai memuruskan wistatala iya berapa minggu berapa bulan setelah kejadian itu setelah kejadian itu ya kurang lebihnya dua minggu jadi dari itu iya tapi kepikir-pikir dia takut tapi dia itu pingin kumpul saya tapi takut pengen balik tapi takut terus saya ya memikir masa depan atau rumah tangga kayak apa kalau singgit-singgit takdok kayak kucing-kucingan ke situ dan lagi kasihan situ masa mau ketemu suaminya kan masih kucing-kucingan kira-kira apa yang ingin Pak Maskur ungkapkan ke Ustadz Taufik seharusnya bagaimana ya seharusnya kalau menjadi kayak Ustadz Taufik itu kalau mau meluruskan ya intinya khususnya untuk hubungan saya kalau menurut dia itu ndak sah seharusnya dia itu kan meluruskan harus diakat ayo takat kalau menurut dia itu nasa tanpa harus merusak Iya tanpa harus merusak tapi dia itu enggak ada kata-kata gitu cuma tanya wali gitu tapi alasan mungkul sama juga tidak jelas tidak jelas ya itu mungkin ya iya gara-gara saya tuh intinya ya kawan Sarifah itu oh saya itu enggak kenal dia kok malah saya suruh ngaji kesana saya sibuk lagi itu Pak Cahit waktu itu kemana? Pak Cahitnya waktu itu kemana? Pak Cahitnya ikut ke polisian atau pulang? Enggak mendampingin di kota Taufik, jadi saya itu berdua yang juga ke sana tanpa ada yang mendamping nama polisinya tahu enggak Pak Raskor? Enggak tahu dua orang itu kayaknya itu ada made-made itu waktu itu iya saya ingat saya tapi waktu itu adik saya mungkin waktu pulang itu pernyataan itu cuma tuh pernyataannya ada di foto sama adik saya di foto iya kita enggak tahu kalau waktu itu di bagian siapa yang asli gitu loh misalnya karena bawa HP sana di tingkat semua akhirnya di rumah iya berarti surat pengenatannya masih di polisi ya ketika saya jalan di situ iya cuman di foto sama di sana ya? di foto masalahnya kalau masih kembali itu ya masih ya masih masalah hubungan itu masih berlanjut cuman eh setelah ada kejadian singgahnya ini saya itu hubungannya kucing-kucing jadi kayak istri ingin ketemu saya itu masih singgit-singgit di situ iya diam-diam takut masalahnya saya sama itu masih suka sama-suka masih suka sama-suka Iya setelah itu Pak Raskor setelah itu sampai saya jalanin berapa bulan sampai istri saya itu jago sakit lumpuh jadi sakit saking kepikiran saking mungkin dari pikirannya itu yang gelisah terus ingin ketemu saya nggak bisa kayak lumpuh lumpuh total lumpuh total iya oh saya yang merawat bok 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 ke kamar mandi kadang vera itu saya yang bersih istri saya selama kurang lebihnya yang sakit itu lima bulan saya yang merawat iya itu ibu dari istri tau ya ibu dari istri tau tau masalahnya sakitnya di posisi di rumah istri ibu langsung ke ibu Udali kamu bawa aja batul ini ke rumahmu di sana Oh jadi ibu mempersilahkan istilahnya untuk tira gitu ya jadi selama itu langsung nggak bawa tarawat di sana Alhamdulillah selalu beberapa bulan mulai bisa jalan mulai bisa jalan ya terus tapi bisa jalan itu agak enak pulang lagi ke rumah ibu ibu ya enggak lama sakit lagi lumpuh lagi iya kampuk kayak sakit yang awal-awal lagi iya terus Pak masih merawat lagi nah dengan kejaran itu saya itu si ibu itu udah mulai enggak anu udah ada harmonis hubungan saya dengan batul ini udah enggak ada dukung jadi ibunya istri saya itu juga ikut gelisah karena kamu lihat anak seperti iya jadi saya itu masih ke rumah juga enggak boleh tapi kalau nyari obat dia itu masih merasui jadi lewat telepon toh datakan orang untuk midget itu saya yang manggil orangnya tak juta tunjukkan rumah itu masuk tapi saya ngasih tahu yang mau diobati jadi tapi iya berarti seorang ibu yang pernah enggak sama yang pengen tahu ini saya ngirim obat boleh tapi ketemu nggak boleh berarti itu ini juga ditekan apa kira-kira saya pengen tahu seperti itu waktu itu waktu itu ibu itu sempat melarang gitu jadi kenapa ya saya kurang tahu tapi akhir-akhir mungkin dengan melihat kejadian kondisinya anak itu itu akhirnya saya itu boleh komunikasi aja enggak boleh masuk tapi enggak boleh nemu untuk sakit kedua kalinya itu ada yang aneh enggak sempat perasaan enggak waktu itu pengawalnya boleh dipersilikan bahwa kok sekarang sembuh enggak boleh enggak ya mungkin itu ada penekanan itu yang kemudiannya nah masalahnya waktu itu ibu itu kan di polres itu kau meskipun nggak sama batul kau tetap anakku wali bilang gitu si ibu iya ibu mertua itu oh iya umat itu saya ngomong sampai kapan kau tetap anakku masih kau nggak sama batul akhirnya mertua sampai ini masih sayang sedia hanya karena persoalan ini ya iya proses cerahnya waktu itu gimana akhirnya hamil yaitu jadi saya itu mikir ya maksud saya itu mau tak ajak balik ya kayak ini enggak mungkin yang gila pakai tambah akhir kayak keluarga itu udah enggak nukum enggak seperti waktu sakit pertama sakit pertama Iya jadi si adik si kakak itu ikut-ikut si istri saya ikut takut juga ke adik sama kakak itu kalau dulu enggak makanya saya itu tanya tanda tanya ada apa kok tumben tiba-tiba sekarang takut sampai ke adik sama kakak dulu enak enak aja kok meskipun kakak sampai ke rumah kakaknya sama-sama istri saya biasa ya sih ya saya ibu juga biasa ke rumah kakaknya ya karena ada penekanan tadi mungkin mungkin ada yang penekanan itu dari biar ketiga yang kurang tahu kok tiba-tiba ibu itu sekarang kok kayak gini enggak kayak dulu katanya ibu sempat meninggal itu kapan setelah sakit selurasi dan bisa ketemu iya jadi setelah sakit keduanya itu sekitar sekarang tiga bulan dari sakitnya keduanya itu sayang tapi itu bisa ibu sakit ibu sakit iya terus meninggal meninggal setelah meninggal itu sudah tambah nggak bisa ketemu ya nggak bisa kayaknya nggak ada yang dukung kalau belum kan masih ibu yang dukung itu jadi meskipun komunikasi masih lewat HP masih bisa masih bisa ya kecemenjaibu ndak ada ndak bisa ndak ada yang disuruh komunikasi kaki aja takut yang perempuan akhirnya kan perempuan kakaknya lagi setelah meninggal sempat tempur lagi nggak sama istri hatinya nggak ada komunikasi wis kita akhiri iya masalahnya dia juga takut ke keluarga aja takut gitu nggak tahu ada penekanan apa tiba-tiba semuanya takut sekarang kalau si istri ini mantan istri ketemu saya aja bilangnya takut ke keluarga sekarang itu saya memang kawin seri jadi sewaktu itu saya secepatnya mau ngurus untuk ke kawin seri ya masalahnya saya sama itu sama-sama ngurus surat juga berhubung ada masalah yang kayak ini teror yang ada teror ini ya makanya semuanya terpengkalai jadi fatal semua ya minta maaf dan tolong kalau ada masalah orang yang kayak saya itu mudah-mudahan enggak ada lagi orang yang seperti saya kayak ini tolong masalah saya kan ya namanya saya itu masih senang sama-sama suka tapi di teror kayak ini gimana perasaan saudara-saudara aneh kan ada yang kejadian kayaknya kayak saya ini hidup enggak tolong jangan sampai ada lagi saya anggap korban dari bukan musibah korban ya masalahnya saya udah hati-hati rumah tangga saya udah hati-hati ini kok tetap ada ada teror yang kayak ini berarti saya korban bukan musibah ini korban tolong jangan sampai ada lagi korban kayak saya ini terima kasih